Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Berdengar dimanapun anda berada Senang dan bahagia Saya Anwarinus kembali hadir di ruang dengar anda Dalam sesi dialog pemilu pada edisi hari ini Senin 29 Januari 2023 Dimana pendengar pada kesempatan Perdana untuk dialog pemilu kita Kesempatan pagi hari ini Kami mengundang narasumber Yaitu dari Partai Kebangkitan Bangsa Yaitu dari DPC ya Dewan Pekurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Aceh Barat Yaitu ada disini yang telah hadir di studio Bapak Hulizar Hasan Basri Esot Beliau adalah Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kabupaten Aceh Barat Dan kami akan berbincang Lebih kurang sekitar 50 menit ke depan Bersama saya disini Anwarinus Dalam acara program dialog pemilu 2024 Dengan partai yang kami undang hari ini PKB dan nanti seterusnya akan berlanjut pula Kepada partai-partai yang lain Dan jangan lupa nanti setelah sesi untuk partai ini PKB ini dalam dialogisnya juga akan ada monologis Yang juga dapat anda dengarkan nantinya di jam lainnya Saat ini pendengar kami telah hadir langsung Narasumber di studio Itu ada Bapak Hulizar Hasan Basri Dan kami langsung menyapa beliau disini Selamat pagi Assalamualaikum Pak Hulizar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Pak Hulizar Insya Allah sehat Pak Sehat Bang Bagaimana aktivitas di partai hari ini Bang? Ya Alhamdulillah Kita sudah menjalankan beberapa tahapan-tahapan Sesuai dengan mekanisme partai Dalam rangka memenangkan Pilek 2024 di Kabupaten Aceh Barat Ya kita khusus Pilek aja dulu Bang ya Karena kita DPC disini gitu Bang Ya Baik ya Bang Lizar Ini ada beberapa pertanyaan Mungkin akan kita coba bahas ya Pada kesempatan pagi hari ini Kami sebenarnya tidak begitu lumayan Bang Karena kita merupakan agenda kita untuk pemilu ya Kita kampanye Pertama sekali kita ingin tahu ini seperti apa nih ya Atau bagaimana sih strategi partai Kebangkitan Bangsa PKB atau DPC Aceh Barat ini Untuk meraih ya Apakah suara terbanyak untuk partai ini Atau kemenangan yang pada intinya untuk PKB di Aceh Barat Silahkan nih Bang Terima kasih Pak Anwar Atas kesempatan kepada kami yang diberikan Untuk menyampaikan pengebana strategi dan harapan Dari partai PKB DPC Kabupaten Aceh Barat Kami sebagai pengurus partai Tentunya berharap kemenangan ini Dapat kita haraih secara maksimal Nah namun demikian juga Ini kan tahun 2024 ini Kompetitornya agak sedikit sengit ini Untuk memenangkan kerja-kerja politik di lapangan Namun demikian kami dari Partai PKB dengan Mengusung lebih kurang ada sekitar 25 caleg Yang terbagi ke dalam 5 buah dapil Kabupaten Aceh Barat Yaitu dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4, dapil 5 Nah kesemua dapil ini Kita punya kandidat Untuk berkompetisi pada pilek 2024 Dengan harapan Tentunya Setiap Perjuangan itu kan Harus membuahkan hasil Sehingga hasil itu dapat Dirasakan oleh Terutama sekali kepada oleh partai Kemudian kepada konstituen-konstituen Yang telah berkontribusi dalam bentuk Partisipasi Kegiatan maupun partisipasi Suara Sehingga dampak dari Kontribusi tersebut akan Dirasakan oleh Masyarakat konstituen PKB khususnya Masyarakat umum secara luas Di Kabupaten Aceh Barat Nah Di PKB sendiri Kita sudah Melaksanakan Beberapa skema Kerja politik Yang Alhamdulillah Sampai dengan hari ini Skema tersebut Sudah berjalan Tapi kembali Di tanggal 14 Februari nanti Kita akan Melihat seperti apa hasil yang Yang terjadi Mudah-mudahan Harapan kita Caleg dari Partai PKB Itu bisa Menduduki Di Simpang Velor Gedung DPR RI Kabupaten Aceh Barat Di Pileg sebelumnya Sudah ada kursi kita Di DPR Di 2019 PKB itu Nol kursi Jadi tentunya Pada Pileg ini Nantinya Piliat target Berapa kursi yang Kalau secara Kalau secara Intenar Pakai Kita berharap Menargetkan Lima kursi ya Setiap Dapil Tetapi namun demikian Juga kita Melihat Perkembangan di lapangan Ya kita Nggak usah Muluk-muluk lah Minimal Kita bisa Pecah telur lah Pecah telur Sehingga Di Gedung Dewan Kabupaten Aceh Barat Itu ada Suara PKB Di sana Itu halapan kita Baik Pak Sekjen PKB DPC Aceh Barat Artinya Selama ini Sudah dilakukan Mekanisme Untuk Bagaimana Pengerekrutan Dari Apa namanya Para Calek kita ini Yang sudah berlangsung Nah Melihat potensi Yang ada ini Dari PKB sendiri Nah kira-kira Berapa keterwakilan Dari Perempuan Yang telah Disasatikan Itu menjadi Bagian penting juga Sebagaimana Ketentuan ya Ketentuan Untuk Keterwakilan Perempuan Di dalam Calon Anggota Legislatif Yang diusung oleh Partai Itu kan 25% Iya 25% Alhamdulillah Kita Di PKB itu Surplus 5% Jadi ada 30% Keterwakilan Perempuan Di Partai PKB Ada 30% Keterwakilan Perempuan Jadi setiap Dapil ada Kalau melihat Dari Petanya Ada Ada Setiap Dapil Ada Di AC Barat Itu ada Lebih kurang Sekitar 4 Caleknya Kemudian Di Dapil 2 Sama 3 Raya Itu ada Satu orang Kemudian Di Wela Yang Wela 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 Timur Wela Barat Sungai Mas Itu Tidak ada Kemudian Di Ada Pil 4 KW16 Pantuan Sungai Mas Pantai Cermen Itu ada Dua orang Perempuan Keterwakilan Perempuan Kemudian Di Kecamatan Merbu Ada Pil 5 Itu Kosong Di Itu Laki-laki Semua Ya Artinya Telah ada Semua Yang Dibentuk Ini Kalau Ya Pak Ulizar Kalau Melihat Dari Peta Politik Yang Terdipemilu 2024 Ini Optimisme Dari PKB Ini Untuk Meraih Suara Seperti Apa Ini Sudah Menjadi Sebuah Dorongan Dorongan Secara Internal PKB Untuk 2024 Ini Wajib Wajib Mendapatkan Kursi Mewakili PKB Di Parlimen DPRK Kabupaten Aceh Barat Nah Ini Juga Semangat Dan Motivasi Yang Selalu Kita Gaungkan Kepada Para Kandidat Untuk Selalu Bekerja Keras Di Lapangan Untuk Mendapatkan Kepercayaan Masyarakat Sehingga Kandidat Kita Mendapat Kepercayaan Oleh Masyarakat Pemilih Dengan Demikian Kandidat PKB Cale PKB Bisa Mewakili Di Parlimen Ke Aceh Barat Tadi Pemaknaan Wajib Itu Pak Uliza Seperti Apa Apakah Ada Konsekuensi Dari Partai Politik Sendiri Jika Memang Tidak Berhasil Mendapatkan Kursi Tersebut Kita Belajar Dari Pengalaman Pak Pengalaman Di 2019 Karena PKB Tidak Mendapatkan Kursi Di DPRK Aceh Barat Banyak Hal-hal Yang Hari Ini Kita Terabaikan Artinya Ada Kealpaan Dalam Hal Program Secara Nasional Namun Demikian Hal Tersebut Kita Tidak Menginginkan Di 2024 2025 Nanti Itu Juga Akan Terjadi Perlangan Maka Dari Itu Kita Sebagai Petugas Partai Selalu Mendorong Para Caleg PKB Untuk Melakukan Upaya-upaya Keras Di Lapangan Untuk Benar-benar Bekerja Tidak Hanya Sekedar Memenuhi Pasaran Sebagai Kompetitor Di Dalam Pilek 2024 Ini Ya Pak Litar Kalau Sekarang Sudah Masuk Masa Kampanye Sejak Tanggal Beberapa Waktu Lalu Telah Ditapkan Jadwal Kampanye Dan Pihak Penyelenggara Juga Telah Menyediakan Ruang Kampanye Untuk Kampanye Akbar Dan Kampanye Rapat Umum Seperti Itu Sudah Dimanfaatkan Dengan Baik oleh Semua Kandidat Kita Di PKB Kampanye Secara Terbuka Itu Kita Tidak Tidak Sejauh ini Kita Belum Punya Rencana Kesitu Karena Apa Yang Pertama Kami Dari Partai PKB Mempunyai Satu Orang Apa Namanya Aktor Aktor Yang Bertarung Di Tingkat Nasional Sebagai Wakil Presiden Bapak Abdullah Muhyamin Iskandar Nah Kita Juga Menjaga Karena Ini Apa Disamping Partai PKB Sebagai Rumah Dari Gus Imin Kita Juga Harus Menjaga Etika Etika Di Lapangan Sehingga Sentimen Negatif Terhadap Rumah Gus Imin Ini Tidak Menjadi Hal Yang Buruk Di Lapangan Maka Dari Itu Kita Mengambil Langkah Kampanye Itu Adalah Melalui Ruang Tertutup Ataupun Kampanye Terbatas Mungkin Ini Akan Insyaallah Akan Dilakukan Di Beberapa Titik Dalam Waktu Dekat Ini Mungkin Kalau Tidak Perubahan Jadwal Akan Dilaksanakan Di Kecamatan Sama Sama Tiga Insyaallah Tanggal 1 Februari Nanti Cara Tertutup Pertemuan Terbatas Artinya Ini Merupakan Sebuah Petunjuk Dari Pimpinan Di Tingkat Atas Atau Memang Inisiatif Seperti Ini Kalau Dikatakan Petunjuk Mungkin Ini Adalah Inovasi Setiap Kepengurusan Partai Itu Kan Harus Berinovasi Bagaimana Memanfaatkan Peluang Di Dalam Masyarakat Itu Sehingga Masyarakat Berempati Kepada Partai Sehingga Partai Dapat Mendapat Kepercayaan Dari Masyarakat Mungkin Ini Lebih Kepada Inisiatif Dengan Berbagai Pertimbangan Tadi Apalagi Dinamika Politik Yang Saat Ini Dengan Para Toko-toko Dari Partai PKB Sendiri Yang Muncul Juga Tingkat Nasional Seperti Tadi Juga Akan Menjadi Apa Namanya Sebuah Representatif Untuk Di Daerah Mungkin Nanti Juga Karakter Masyarakat Nanti Melihat Dari Nasional Larinya Ketingkat DPC Disini Mungkin Sulit Juga Menjawab Tidak Tidak Sentimen Itu Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Kita Di Daerah Sehingga Tidak Berdampak Kepada Efek Pilpres Nah Dampak Sebenarnya Kita Menginginkan Tetapi Yang Positif Tapi Kalau Dampak Yang Dihasilkan Dari Daerah Kepada Dampak Negatif Yang Dihasilkan Dari Daerah Tentunya Akan Mempengaruhi Peluang Peluang Pemenangan Dari Kandidat Kita Artinya Selain Kita Melakukan Serangan Pertahanan Juga Perlu Dilakukan Justru Itu Yang Harus Dilakukan Di Setiap Kepengurusan Daerah Kalau Tidak Menyerang Paling Tidak Bertahan Baik Saya Ingin Menyapa Juga Pendengar Dimana Penanda Berada Kami Dalam sesi Dialog Pemilu Tahun 2024 Dimana Pemilu 2024 Ini Kami Menyelenggarakan Dialog Bersama Dengan Partai Politik Ketua Dan Juga Jurukampanye Atau Yang Dipercayakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Di Aceh Khusususnya Untuk Hadir Dan Berkampanye Secara Dialog Dan Juga Monog Selama Lebih kurang Waktu Itu 50 Menit Dan Ini Juga Nanti Ada Sesi Selanjutnya Untuk Menyampaikan Kampanye Misinya Melalui Dengan Monologis Dan Itu Akan Disiarkan Pada Waktu Yang Lain Nanti Juga Anda Dapat Dengarkan Juga Disampaikan Oleh Darah Sumber Yang Hadir Di RRI Melabuh Acara Ini Akan Hadir Setiap Hari Pukul 10 Pukul 14 Dan Juga Pukul 16 Dengan Tentunya Presenter Atau Pemandu Yang Berbeda Saat Ini Kita Berada Di Ruang Dialog Pemilu Bersama Dengan Partai Kebangkitan Bangsa Bersama Bapak Hulizar Hassan Masri Eshud Beliau Adalah Sekjen PKB Divisi Kabupaten Ace Barat Baik Kami Mohon Maaf Kepada Pendengar Yang Tadi Coba Masuk Ya Kami Tidak Menerima Penelpon Langsung Berinteraktif Dengan Narasumber Kita Tapi Jika Memang Anda Memiliki Pertanyaan Memiliki Sebuah Ada hal Yang ingin Anda Komunikasikan Dengan Narasumber Kami Silahkan Mungkin Nanti Bisa Langsung Dengan Narasumber Kami Saat Beliau Berada Di Partai Ataupun Dalam Rangka-rangka Tertentu Silahkan Nanti Bersilat Rami Atau Apa Namun Hari Ini Kita Hanya Membuka Melakukan Dialog Inspirasi Dan Menjadi Nanti Juga Apa Namanya Penentu Bagi Anda Sendiri Bagaimana Kedepan Ini Dari Mana Anda Berdiri Dan Partai Mana Anda Akan Memilih Nantinya Pak Ulizar Kita Berbincang Lagi Karena Tadi Ada Masyarakat Yang Tidak Bisa Kita Terima Seperti Kesepakatan Tadi Ini Partai PKB Bukan Partai Apa Namanya Baru Di Republik Ini Bukan Di Aceh Di Republik Ini Nah Selama Ini Kita Melihat Bahwa Pengaruh Dari Politik Di Tingkat Parlemen Di DPRK Kita Berbicara Itu Memang Sedikit Kurang Atau Nampak Memang Dalam Hal Perspektif Mungkin Dari Peran Legislatif Pengawasan Ini Apakah Dari Partai Politik Tidak Bisa Ikut Dalam Hal Tersebut Atau Ada Strategi Lain Sebenarnya Yang Diatur Dibuat Oleh PKB Sendiri Untuk Mengawal Pembangunan Ini Terutama Sekali Di Aceh Barat Dari Divisi Pak Ini Ini Kan Ada Mekanisme Pak Ya Ada Mekanisme Yang Telah Ditentukan Ketika Kita Tidak Berada Di Dalam Barisan Sebagai Anggota Legislatif Tentunya Suara-suara Masyarakat Yang Diwakilkan Ke Partai Tidak Agak Sedikit Susah Kita Suarakan Kemudian Setidaknya Kita Hanya Bisa Menampung Tetapi Untuk Melakukan Upaya-upaya Meneruskan Itu agak Sedikit Terhambat Karena Tidak Tidak Ada Keterwakilan Dari Partai Di Parlemen DPRK Nah Justru Melalui Siaran Radio RRI Ini Kami Mengajak Masyarakat Kita Semua Yang BIAC Barat Yang Terdiri Lima Buah Dapil Untuk Dapat Memberi Kepercayaan Kepada PKB Melalui Anggota Calon Legislatifnya Yaitu Calek Untuk Berempati Kepada Partai Kemudian Menyumbang Suaranya Kepada Partai Minimal Ataupun Kepada Kandidat Yang Diusung oleh Partai PKB Sehingga Partai PKB Mendapat Kepercayaan Kemudian Mendapat Peluang Untuk Hadir Di dalam Gedung Dewan Itu Sehingga Suara Masyarakat Yang Dipercayakan Kepada PKB Dapat Kita Suarakan Dengan Seksama Sehingga Suara Tersebut Bisa Diakomodir Dan Dengan Harapan Tentunya Suara-suara Masyarakat Ini Bisa Diwujudkan Dalam Bentuk Pembangunan Yang Berdampak Kepada Masyarakat Mungkin Mungkin Itu Pak 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 Ulisar Ini Jika melihat Dari Pertama Dan Saat ini Tenang Berlangsung Untuk Tahapan Kampanye Ini Kira Dari Tahapan Kampanye Yang Telah Lakukan Apa Si Visi Misi Atau Janji Politik Dari PKB Sendiri Ini Untuk Masyarakat Untuk Meyakinkan Masyarakat Bahwa Jika Kami Hadir Atau Jika PKB Nanti Hadir Di Parlemen Itu Bisa Seperti Ini Secara Nasional Kita Mempunyai PISMISI Secara Apa Namanya Kelembagaan Yang Menjadi PISMISI Kita Itu Adalah Yang Pertama Mengwujudkan Cita-cita Kemerdekaan Republik Indonesia Sebagai Yang Dituangkan Dalam Pembukaan Undang Dasar 1945 Kemudian Yang Keduanya Mengwujudkan Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Secara Lahir Dan Batin Baik Berupa Material Maupun Spiritual Kemudian PISMISI Yang Ketiganya Memwujudkan Tetanan Politik Nasional Yang Demokratis Terbuka Bersih Dan Berah Karima Nah Inilah Yang Menjadi PISMISI TKB Untuk Dijalankan Secara Nasional Kemudian DIPKB DIPKB Sendiri Mempunyai Misi Di bidang Ekonomi Bidang Hukum Bidang Sosial Budaya Bidang Pendidikan Dan Bidang Pertanahan Nah Misi Ini Diimplementasi Melalui Pendegakan Dan Pengembangan Kehidupan Ekonomi Kerayakan Yang Adil Dan Demokratis Kemudian Di bidang Hukum Berusaha Menegakkan Pengembang Dan Mengembangkan Negara Hukum Yang Beradak Mampu Mengayomi Seluruh Rakyat Menyunjung Tinggi Hak Asasi Manusia Dan Berkeadilan Sosial Kemudian Misi Yang Ketiga Yaitu Bidang Sosial Budaya Berusaha Membangun Budaya Yang Maju Dan Modern Dengan Tetap Memelihara Jati Diri Bangsa Yang Baik Demi Meningkatkan Harkat Dan Mertabat Bangsa Nah Ini Telah Dilakukan Bertahun Tahun Oleh Partai PKB Melalui Program Apa Pembangunan Melalui program Yang Diawali Dari desa Nah Sampai dengan hari ini Di Kementerian Desa Itu adalah Salah satunya Kader PKB Disitu Untuk Memujudkan Bagaimana Kita Mempertahankan Budaya Desa Kemudian Bagaimana Kita Membangun Desa Nah Sampai dengan hari ini Dana Desa Itu Terus Berkembang Diusahakan Peningkatan Dan Pengembangan Desa Ada Beberapa Desa Yang Telah Berhasil Secara Nasional Itu Mencapai Dari Yang Tadinya Desa Itu Desa Tertinggal Sekarang Sudah Menjadi Desa Maju Bahkan Sudah Ada Desa Yang Mandiri Nah Ini Menjadi Harapan Dari Partai PKB Sehingga Kedepannya Nanti Desa Ini Tidak Lagi Menggantungkan Harapannya Kepada Anggaran Negara Itu Desa Sudah Punya Umset Sendiri Sudah Punya Penghasilan Sendiri Itu Yang Menjadi Targetnya Kemudian Bagaimana Cara Melakukan Itu Tentunya Pemerintah Itu Harus Memberi Kepercayaan Kepada Desa Memang Dalam Mewujudkan Cita-cita Ini Banyak Tentangan Dan Hambatannya Namun PKB Dengan Semangat Pembangunan Budaya Desa Ini Terus Memperjuangkan Sehingga Alhamdulillah Sampai Dengan Hari Ini Program Desa Itu Masih Bertahan Bahkan Dalam PC Amin Itu Dalam Business Amin Itu Untuk 2024 Sampai Dengan 2025 Bahkan Dana Desa Itu Akan Ditingkatkan Menjadi 5 Milyar Kalau Hari Ini Kan Baru Berkisar Satu Sampai Dengan 2 Milyar Tapi Kedepan Itu Sampai Dengan Angka 5 Milyar Kita Awali Pembangunan Dari Desa Sehingga Desa Bisa Mendiri Kemudian Di bidang Pendidikan Di bidang Pendidikan PKB Coba Membuat Sebuah Undang-Undang Tentang Apa Namanya Pembiayaan Untuk Pendidikan Nonformal Terkhususnya Untuk Pasantren-pasantren Dan daya Ini Mungkin Secara Kedaeran Aceh Sudah Lebih Awal Tetapi Secara Nasional Ini Sudah Dalam Proses Penyusunan Regulasi Mudah-mudahan Ini Regulasi Ini Akan Didukung Oleh Partai-partai Yang Lain Sehingga Dapat Menjadi Program Secara Nasional Ini Juga Diperjuangkan Oleh Kader-kader PKB Yang Ada Di Departemen Eh Di Apa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kemudian Bidang Pertahanan Pembangunan Kesadaran Setiap Warga Negara Terhadap Kewajiban Untuk Terserta Dalam Usaha Pertahanan Negara Pertahanan Negara Mendorong Terwujudnya Suabela Masyarakat Terhadap Perlakuan Perlakuan Yang menimbulkan Rasa tidak aman Baik Yang datang Dari Pribadi Pribadi Maupun Institusi Tentunya Dalam Masyarakat Itu Sendiri Nah Ini Kan Sengketa Agraria Sangat Masih Terjadi Di Seluruh Indonesia Bukan Hanya Kita Di Aceh Saja Nah Inilah Yang Kita Coba Dorong Bagaimana Pendegakan Hukum Tentang Agraria Ini Benar-benar Menjadi Sebuah Jaminan Kenyamanan Masyarakat Baik Secara Kedaerahan Maupun Secara Nasional Sehingga Masyarakat Tidak Lagi Dihantui Dengan Ketakutan Ataupun Keraguan Akan Kehilangan Hak Tanah Mereka Nah Salah Satunya Yang Menjadi Dorongan Kita Adalah Hak Ulayat Jadi Setiap Daerah Itu Kan Punya Apa Namanya Karifan Lokal Nah Karifan Lokal Inilah Yang Kita Tidak Mendapat Ruang Hari Ini Untuk Mendapatkan Sertifikasi Tentang Hak Ulayat Tanah Tanah Adat Tadi Itu Nah Ini Yang Menjadi Fokus Kita Di PKB Terkait Dengan Pertanahan Kemudian Kemudian Program Selanjutnya Yang Menjadi Fokus Di 2024 Ini Yaitu Ada Lima Program Pak Ya Secara Nasional Yaitu Yang Pertama Program Listik Gratis Untuk Raya Miskin Merupakan Program Yang Diperuntukkan Bagi 24 Juta Rumah Tangga Dengan Daya 450 Vol Ampere Dan Sampai Dengan 900 Vol Ampere Dan Selama Ini Menerima Subsidi PKB Secara Apa Namanya Secara Statistik Dan Ekonomi Telah Menghitung Kebutuhan APBN Untuk Menggratiskan Listrik Bagi Raya Miskin Artinya Program Ini Sudah Diperhitungkan Sudah Di Sudah Dikalkulasikan Kemampuan APBN Kita Mampu Nggak Untuk Melakukan Gratis Listrik Ini Ternyata Itu Mampu Insyaallah Di 2024 Ini Akan Dijalankan Apalagi Kalau Memang Amin Mendapat Kepercayaan Oleh Masyarakat Indonesia Kemudian Pupuk Gratis Pak Pupuk Gratis PKB Untuk Program PKB Yaitu Untuk Membantu Petani Miskin Yang Lahannya 0,5 Hektar Kebawah 0,5 Hektar Kebawah Kemudian PKB Juga Akan Memastikan Ketersediaan Pupuk Di seluruh Pelesop Indonesia Jangan Kita Membuat Program Pupuk Subsidi Tetapi Ketersediaan Pupuknya Yang Tidak Ada Sebagaimana Yang Diresakan Akhir-akhir Ini Pupuk Mahal Kelangkaan Pupuk Sehingga Petani Menjadi Kualahan Di Dalam Apa Namanya Memproduksi Lahan Pertanian Kemudian Program BBM Untuk Sepeda Motor Dan Kuntan Umum Kemudian Menaikan Gaji TNI Pupuk Kemudian Program Ini Yang Sedikit Menarik Untuk Para Pengusaha Muda Atau Pengusaha Melenial Pinjaman Untuk Semberdaya Manusia Melenial Melenial Dengan Memberikan Pinjaman Tanpa Anggunan Dan Bunga Untuk Para Pengusaha Dan Inovator Melenial Nah Program Ini Memberi Ruang Masyarakat Ataupun Para Anak Anak Muda Untuk Melakukan Usaha Inovator Sebagai Lapangan Pekerjaan Untuk Mereka Yang Selama Ini Terkendala Dengan Pembiayaan Ataupun Modal Usaha Nah PKB Coba Masuk Kedalam Program Ini Untuk Memberikan Fasilitas Itu Sehingga Angka Pengangguran Khususnya Di Aceh Barat Ini Akan Dapat Kita Tekan Sehingga Terjadi Penurunan Mungkin Secara Nasional Juga Itu Yang Menjadi Harapannya Kembali Agar Program Ini Dapat Kita Laksanakan Ataupun Kita Implementasikan Di Kabupaten Aceh Barat Tentunya Tentunya Caleg PKB Harus Berada Di Di Parlemen Nah Jika Ini Tidak Terjadi Maka Program Ini Akan Sulit Untuk Kita Lakukan Ini Harapan Kami Dan Mengajak Seluruh Masyarakat Aceh Barat Untuk Memberi Apa Namanya Kepercayaan Di 2024 Ini Untuk PKB Agar PKB Bisa Hadir Di Dalam Parlemen Di Kabupaten Aceh Barat Kemudian Pak Meskipun Secara Kedaerahan Kita Tidak mempunyai Keterwakilan Secara internal Partai Kami juga Berusaha Membangun Memanfaatkan Telah Partai PKB Ini Yang ada Di Kabupaten Aceh Barat Ini Juga Mendapatkan Bahagian Dari Pembangunan Yang Yang ada Di Republik Ini Melalui Anggaran APBN Kita Ada Salah Satu Kandidat PKB Yang Hadir Sampai Dengan Saat Ini Di Komisi Lima Di DPRRT Nah Komisi Lima Itu Bermitra Dengan Kementerian PUPR Kementerian Perhubungan Dan Kementerian Desa Nah Melalui Program PUPR Kanda Kita Haji Irmawan Ini Sudah Mengalokasikan Melalui Perjuangan Dan Aspirasi Beliau Itu Untuk Pembangunan Apa Namanya Tanggul Pemencah Ombak Dan Abarsi Pantai Yang Berlokasi Di Kampung Suhaindapuri Kampung Pasir Insyaallah Tahun 2024 Sampai Kampung Ujung Kala Itu Lumayan Mbak Lumayan Anggarannya Di Tahun 2020 Itu Awal Pembangunan Itu Ada 13,5 Miliar Kemudian Disusul Di Tahun 2021 Itu 38 Miliar 2020 Eh 2022 Itu Tidak ada Kosong Kemudian Di Double Di Double Anggarannya Di 2023 Yaitu Sebesar 68 Miliar Nah Di 2024 Ini Kembali Dilanjutkan Program Itu Dengan Menganggarkan Anggaran Senilai 43 Miliar Itu Mungkin Untuk Mencapai Hasil Junkalak Ini Sudah Dilakukan Sudah Dilakukan Di Kabupaten Ece Barat Nah Kemudian Di Tahun 2024 Ini Juga Melalui Perjuangan Dan Apa Namanya Upaya Upaya Dan Usaha-usaha Lobby Beliau Dengan Kementerian Yang Bermitra Dengan Beliau Itu Sudah Di Tahun 2024 Ini Untuk Penanganan Wilayah Sungai Yaitu Kurung Meruboh Dari Kerusakan Tebing Sungai Yaitu Longsor Tebing Sungai Di Kurung Meruboh Senilai 20 Miliar Ini Sedang Dalam Proses Pengerjaan Kemudian Ada Banyak Program Yang Lain Seperti Bedar Rumah Kemudian Pamsimas Kemudian MJK Untuk Pasantren Dan Daya Kemudian Sanitasi Dan Lainnya Ini Sudah Dilakukan Sejak Dari 2020 Nah Yang Kita Sayangkan Program Yang Tersentuh Langsung Dengan Masyarakat Ini Karena Konektivitasnya Adalah Ke Parlemen Daerah Karena Kita Tidak Punya Keterwakilan Di Sana Sehingga Program Program Ini Tidak Bisa Dilaksanakan Di Kabupaten Aceh Barat Tapi Ini Sudah Dilakukan Di Lima Empat Kabupaten Mbak Yaitu Di Semelu Lima Kabupaten Di Semelu Itu Ada Tiga Ratus Rumah Yang Direhat Beda Rumah Program Beda Rumah Kemudian Di Aceh Selatan Ada Dua Ratus Di Subuh Salam Ada Dua Ratus Rumah Di Singkil Ada Dua Ratus Rumah Kemudian Di Abdiah Dua Ratus Rumah Total Keseruduhannya Seribu Seratus Rumah Yang Sudah Dilakukan Melalui Program Aspresi Haji Rumawan Ini Di Wilayah Dapil Beliau Yaitu Pantai Barat Aceh 1 Inilah Yang Menjadi Harapan Kita Kedepan Ketika Kita Punya Wakil Dari PKB Di Parlemen Program Program Pesat Itu Akan Mudah Kita Konekkan Ke Daerah Kita Ya Luar Biasa Setelah Penyampaiannya Tadi Itu Sudah Habis Belum Atau Masih Ingin Dilanjutkan Dari PC Misi Tadi Kalau Kita Mau Berjuritasi Panjang Silahkan Kita Menyediakan Ruang Silahkan Karena Ini Waktunya Kampanye Bagi PKB Juga Program Program Yang Langsung Ke Masyarakat Ada Program Pisau Yang Dilakukan Di Gayulu Temasuk Wilayah Dapil Dari Haji Rimawan Ini Sebagai Apa Namanya Anggota Dewan Dapil Aceh Satu Yang Yang Masuk Kedalam Wilayah Kerja Beliau Ini Hampir Seluruhnya Dilakukan Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Yang Langsung Ber Dampaknya Dirasakan Oleh Masyarakat Di Aceh Barat Saja Yang Yang Agak Kurang Pak Karena Itu Tadi Maka Ini Menjadi Harapan Kami Sebagai Pengurus Di Tingkat Kabupaten Agar Konektivitas Ini Dapat Tersambung Yaitu Melalui Keterwakilan Anggota Dewan DPRK PKB Di Kabupaten Aceh Barat Jika Ini Konektivitas Ini Terhubung Mungkin Bukan Hanya Untuk Masyarakat Mungkin Mungkin Ini Bisa Kita Lakukan Kami Mempersiapkan Diri Sebagai Pengurus Untuk Menjadi Fasilitator Untuk Menyambungkan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Ini Dengan Beliau Alhamdulillah Mungkin Sampai Dengan Hari Bukan Mungkin Sampai Dengan Hari Ini Beliau Masih Berada Di Parlemen Pak Pak Ulizar Kalau Kita Mendengar Tadi Dari PC Misi Renutannya Sangat Luar Biasa Program Yang Selama Ini Dirasakan Oleh Masyarakat Mungkin Di Antara Masyarakat Kita Mungkin Baru Tahu Mungkin Segini Bahwa Sebenarnya Ini Ada Partai Politik Memperjuangkan Aspirasi Apa Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Saat Ini Tentunya Melalui Keterwakilan Tadi Nah Inilah Kesempatan Untuk Bagaimana Di Daerah Bisa Pak Karena Ini Program Nasional Juga Sampai Ke Daerah Jika Dikelola Oleh Punya Link Seperti Tadi Pak Punya Jalurnya Punya Konektivitasnya Tidak Terputus Nah Inilah Nanti Yang Menentukan Bagaimana Nasib Pembangunan Kita Untuk Lima Tahun Kedepan Karena Itu Masyarakat Tentunya Harus Selektif Seperti Apa Mana Yang Akan Dipilih Terserah Pada Masyarakat Tapi Yang Perlu Juga Pertimbangan Masyarakat Pasti Terhadap Mungkin Toko-toko Sialek Yang Di Munculkan Atau Dihadirkan Oleh TKB Sendiri Kalaupun Program Nasional Bagus Tapi Ketika Toko Di bawahnya Itu Nanti Mungkin Kurang Mempati Dari Masyarakat Mungkin Kurang Masyarakat Ini Juga Akan Berpengaruh Tapi Kemarin Proses Seleksinya Sampai Kesana Juga Dari Menghadirkan Toko-toko Politik Tentunya Setiap Partai Politik Di dalam Menentukan Kandidat Yang Bertarung Di Pilek 2024 Ini Mempunyai Mekanisme Yang Salah Satunya Yang Menjadi Fokus Kita Adalah Tingkat Popularitas Kemudian Kapabilitas Kemudian Kemampuan Konektivitas Itu yang menjadi Penilaian kita Sehingga Kander Kita Nanti itu Mampu Menyuarakan Ketika Mendapat Kepercayaan Maksudnya Dari Masyarakat Mampu Menyuarakan Secara Implisit Di Parlemen Sehingga Menjadi Sesuatu Yang Perlu Dipertimbangkan Secara Apa Namanya Secara Parlemen Suara-suara Masyarakat Tadi Nah Kami Juga Punya Sebuah Harapan Pak Terkait Dengan Desa Hari Ini Di Desa Hari Ini Agak Sedikit Terjadi Ketimpangan Di Dalam Pembiayaan Dana Desa Nah Di Dana Desa Itu Kan Pembiayaannya Kan Terbagi Ada APBN Ada Penyertaan Keuangan Daerah Kabupaten Dan Provinsi Nah Penyertaan Keuangan Daerah Kabupaten Dan Provinsi Ini Masih Sangat Minim Masih Sangat Minim Sekali Kita Tidak Tahu Kelemahannya Ada Dimana Tetapi Kita Tidak Pernah Mendengar Baik Di Apa Namanya Di Ruang Persidangan Maupun Di Sosial Media Ataupun Di Media Cetak Suara-suara Parlemen Itu Suara-suara Anggota Dewan Kita Yang di Kabupaten Nace Barat Menyuarakan Tentang Desa Itu Belum Pernah Kita Dengar Sehingga Desa Hari Ini Seperti Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Terperhatikan Seakan Akan Desa Ini Tidak Mempunyai Orang tua Begitu Nah Justru Kita Dari Partai PKB Ingin Menawarkan Kepada Masyarakat Desa Ayo Berikan Percayaan Itu Kepada Kami Sehingga Kami Mampu Mengawal Ataupun Menyuarakan Apai Penderitaan Yang Ada Di Desa Hari Nah Ketika Kita Berbicara Desa Ini Ada Semacam Sentimen Negatif Antara Pemerintah Desa Dengan Pemerintahan Yang Lainnya Seperti Kalau Kita Disini Secara Rasional Disebutkan DPD Dewan Perwakilan Masyarakat Dewan Badan Perwakilan Masyarakat Kalau Kita Di Aceh Ini Dengan Kearifan Lokal Kita Disebut Lembaga Itu Lembaga Tuhab Nah Ini Dari Segi Pendapatan Finansial Apatpun Honoriumnya Sangat Jauh Ketimpangannya Sementara Kerja-kerja Di Lapangan Itu Semua Persoalan Sosial Masyarakat Itu Tuhab Terlibat Nah Tetapi Perhatian Untuk Tuhab Ini Itu Sangat Sedikit Sekali Karena Kenapa Sangat Sedikit Tidak Ada Yang Menyuarakan Nah Hari Ini Kemampuan Kabupaten Itu Kan Terbatas Tetapi Jika Ada Dorongan Dari Parlemen Mungkin Ini Akan Menjadi Sebuah Prioritas Yang Perlu Dipertimbangkan Kembali Sehingga Anggaran Itu Dapat Ditingkatkan Nah Yang Seperti Inilah Yang Kami Harapkan Kedepan Dari Kandidat PKB Kenapa Kami Berharap Di Kandidat PKB Yang Pertama Secara Struktural Kepengurusan Partai PKB Ada Wakilnya Di Kementerian Kemudian Keterwakilan Dari Anggota Dewannya Juga Ada Bermitra Dengan Kementerian Desa Nah Di Dalam Struktur Partai Itu Nanti Kan Akan Berjenjang Dari DPP Provinsi Sampai Kedengan Ketingkat Kabupaten Artinya Nah Kita Ini Menawarkan Kepada Masyarakat Ini Ada Kandidat Kandidat Selama Selama Desa Kedepan Kedepan Itu Yang Menjadi Harapan Kami Dari Partai Sehingga Mungkin Kami Agak Dalam Pemilihan Kandidat Tadi Karena Secara Struktur Yang Saya Katakan Tadi Kita Punya Hubungan Ke Kementerian Desa Maka Kita Coba Hadirkan Caleg Kita Hari Ini Yang Punya Kemampuan Tentang Desa Alhamdulillah Ini Ada Lebih Kurang Sekitar Hampir 30% Kandidat Kita Itu Mempunyai Kemampuan Tentang Desa Ini Maka Dari Itu Kami Sangat Berharap Kepada Masyarakat Di Aceh Barat Yang Cinta Kepada Desa Yang Ingin Desanya Maju Dan Ingin Desanya Berhasil Kedepannya Ayo Tunjukkan Wakil Anda Itu Yang Mampu Mewakili Suara Anda Itu Di Parlemen Adanya Itu Hanya Di PKB PKB Punya Desa Desa Punya PKB Itu Harapan Kami Pak Iya Luar biasa Semoga Masyarakat Tadi Yang Mendengar Mudah Mudah Saja Menjadi Nanti Bagi Anda Sendiri Apa Namanya Pilihan Bagaimana Untuk Menentukan Sikap Anda Politik Anda Kedepan Ini Telah Mendengar Dari Penyampaian Dari Pak Ulizar Hasan Basri Beliau Adalah Sekjen PKB DPC Aceh Barat Pak Ulizar Karena Memang Kita Sisa Waktu Sekitar Dua Menit Lagi Bapak Ada Waktu Dua Menit Lagi Bagi Bapak Mungkin Menyampaikan Closing Statement Atas Sekaligus Harapan Yang Terakhir Yang Disampaikan Sebelum Kita Sudahi Pak Untuk Dialogisnya Baik Terima Kasih Pak Atas Kesempatan Terakhir Sebagai Closing Statement Pemisah RRI Dimana Anda Berada Hari Ini Kami Sudah Hadir Di Dalam Ruangan RRI Ini Menyampaikan Suara Kami Dari Partai PKB Kabupaten Aja Barat Dengan Harapan Masyarakat Pemerintah Di Seluruh Aja Barat Memberikan Kepertiaan 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 Agar Kami Dapat Lebih Banyak Berbuat Untuk Masyarakat Khususnya Masyarakat Desa Segala Segala Upaya Yang Kami Lakukan Ini Yang Menjadi Fokus Usaha Dan Upaya Ini Adalah Bagaimana Pembangunan Untuk Masyarakat Ini Bisa Terujud Tentunya Pembangunan Itu Dihasilkan Dari Usaha Usaha Politik Karena Politik Yang Menentukan Kebijakan Agar Program Program Pembangunan Itu Dapat Dilaksanakan Ketika Suara Politik Itu Tidak Tersampaikan Dengan Baik Di Sebuah Institusi Ataupun Parlemen Maka Program Pembangunan Yang Kita Harapkan Itu Tidak Akan Bisa Diwujud Pemirsa Di seluruh Aceh Barat Melalui Siaran RR Ini Kami Memohon Kepada Masyarakat Yang Kami Cintai Pada Tanggal 14 Februari Nanti 2024 Mari Sama-sama Kita Datang Ke TPS Untuk Memberikan Hak suara Masyarakat Bapak Ibu Abang Adik Kakak IE Kakak Dan Uni Di seluruh Aceh Barat Untuk Memberikan Kepercayaan Kepada Kami Dengan Mencoblos Nomor Urut Satu Partai Kebangkitan Bangsa Posisi Kami Sangat Mudah Untuk Ditemukan Di dalam Kertas Suara Yaitu Ketika Bapak Ibu Sudah Membuka Lembaran Suara Lihatlah Paling Kiri Pojok Paling Kiri Paling Atas Dengan Berwarna Hijau Nomor Urut Satu Langsung Coblos Insyaallah Suara Ibu Akan Memberi Warna Untuk Masa Depan Aceh Barat Yang Datang Mungkin Itu Yang Menjadi Harapan Kita Bersama Kembali Kami Menyampa Masyarakat Agar Kepercayaan Itu Dapat Kami Menjalankan Sebagai Amanah Untuk Pembangunan Secara Umum Di Aceh Barat Mungkin Itu Pak Terakhir Terima Terima Sari Pak Ulizar Sekjen PKB Kabupaten Aceh Barat DPC Dan Hari Ini Pak Kita Sudahi Untuk Dialogisnya Nanti Setelah Ini Kita Akan Berbincang Melalui Monolog Pak Akhirnya Saya Anwar Hino Siap wakili tim kedapat kerja mohon undur diri, terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh